Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertandingan sepak bola Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tingkat Asia Antara Timnas Indonesia Melawan Tim Tuan Rumah Cina Yang memang berlangsung di Cina Namun penonton Yang menyaksikan jalannya pertandingan Sangat memrudak Di Kota Medan Dan barangkali juga Di berbagai kota dan daerah Lain di Indonesia Dengan berharap Timnas Indonesia Menang dan berhasil meraih tiket Piala Dunia 2026 Di berbagai kafe dan tempat hiburan lainnya Yang juga penuh sesak dengan para penonton Dari berbagai usia Terutama di dominasi anak muda Seperti halnya di Kota Medan Boleh dikatakan hampir semua ruang kafe Menyediakan TV layar besar Semua penuh sesak dengan penonton Dengan diritan kendaraan Terutama sepeda motor Parkir di depannya Sorak-sorai penonton Begitu riu Ketika pemain Indonesia Mencoba mengkotak kati Bola di depan Mulut gawang Tim Cina Tempat berlangsungnya pertandingan Ketika terjadi gol ke gawang Indonesia Para penonton lebih banyak Menyalahi wasit Yang menurut mereka Berpihak pada tim lawan Ketika terjadi 1-0 Untuk kemenangan tim lawan Dukungan kepada tim kesayang mereka Dan juga kesayang kita semua Tim Indonesia Tidak berubah Yang bahkan semakin Menjadi-jadi Tim Mikian pula Ketika terjadi gol kedua Dukungan mereka Tidak jauh berbeda Tetap berharap Agar tim nas Indonesia Bisa merobos Masuk ke daerah pertahanan Tim lawan Untuk menjebolkan gawang Cina Justru pula Banyak penonton Sudah tahu Kekuatan tim nas Indonesia Yang bukan Seperti dulu lagi Yang kini Sudah pemain Naturalisasi Akan berhasil Membalas Ketinggalan Dua gol Tercipta gol pertama Dari kaki pemain Indonesia Sorak-sorak mereka Dari penonton Semakin riuh Dan Semakin menjadi-jadi Sebagai menunjukkan Rasa senang Dan puas mereka Karena tim Indonesia Mampu menjebol Gawang tim Tuan rumah Kedudukan 1-2 Sampai wasit Menyuk Pluit panjang Tanda pertandingan berakhir Para penonton Terlihat Tidak begitu kecewa Karena sudah seperti Terobati Hati mereka Dengan gol Tunggar lahir Dari kaki pemain Indonesia Mereka juga maklum Pertandingan lanjutan Sebagai balasan melawan Cina Juga akan berlansung nantinya Di Indonesia Barangkali itulah harapan mereka Dan harapan kita Semua Indonesia Berhasil meraih poin penuh Tiga poin nantinya Itulah gambaran sekilas Mengenai suasana pertandingan Babak kualifikasi Putaran ketiga Piala dunia Yang disasikan Oleh begitu banyak Pasang mata Tumpah di berbagai tempat Iburan Dan kape Di kota Medan Terutama Demikianlah Tayang kami dari channel Ideosal Oficial Mohon jangan lupa Men like Men subscribe Dan mengkomen dari channel ini Terima kasih telah menyaksikan Tayangan kami dari awal Sampai akhir Sampai jumpa dengan Tayangan lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh